Detik-detik kecelakaan maut antara pemotor dengan truk sampah terjadi di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 3, Bantar Kebangkota, Bekasi. Peristiwa tersebut bahkan terekam kamera CCTV. Korban pengendara motor dengan nomor polisi B4058KAU tewas di lokasi kejadian setelah terpental dan menabrak bagian belakang kendaraan. Kecelakaan diduga dipicu akibat pengendara mengantuk saat berusaha menyalip truk sampah. Saksi mata di lokasi mengatakan korban merupakan buru pabrik usai pulang bekerja. Namun di tengah jalan sepeda motor yang dikendarainya oleh saat berusaha menyalip. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut sebelumnya dilaporkan tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah rekam CCTV tersebar, kecelakaan dipicu akibat pemotor mendabrak kendaraan truk sampah. Waktu kemarin belum ada yang melihat secara langsung sih Pak, jadi masih nebak-nabak aja gitu. Jadi kayak, ya masih nebak-nabak lah kalau jaturnya bagaimana, bagaimana sih. Tapi abang udah ngelihat rekaman CCTV-nya Bang? Udah sempet ngelihat. Kalau dari rekaman CCTV yang abang lihat gimana sih Bang? Yang abang lihat diri rekaman itu? Waduh gimana ya. Jadi posisinya dia tuh, kalau lihat rekamannya tuh, dia tuh kayak posisi, Ntar dia yang nyenggul, kayak dia yang nyenggul gitu, dia tuh mau nyalip motor, kayak dia yang nyenggul mobil gitu. Jadi dia tuh jatuh ke pelanting gitu. Oleng hatinya motornya gitu Bang ya? Oh, langsung jatuh gitu. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka setelah sebelumnya dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Sedangkan kasus kecelakaan kini ditangani unit lakalantas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Amarullah melaporkan.